AAIB membuka penyelidikan atas kecelakaan sebuah pesawat yang terhubung dengan salah satu keluarga Bin Laden. Bahkan laporan akhirnya keluar satu tahun setelah tragedinya terjadi atau pada tahun 2016. Kira-kira apa yang terjadi dengan pesawat yang mengangkut penumpang PVIP ini? Kita take off ke kronologi. Jadi hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 ada sebuah pesawat Embraer Venom 300 yang akan mengangkut penumpang PVIP dengan rute Milan menuju ke Inggris atau lebih tepatnya ke Bandara Blackbush. Nah tiga orang penumpang yang akan dibawa oleh pesawat Venom ini adalah keluarga dekat dari Osama Bin Laden. Penumpang pertama adalah Raja Hasim atau merupakan salah satu istri ayah Bin Laden yaitu Mohamed bin Awad Bin Laden. Kemudian ada putrinya yang bernama Sana Bin Laden dan juga suaminya yang bernama Suhair Hasim. Jet pribadi itu diterbangkan sama seorang pilot asal Jordania bernama Mazen Al-Aqil Dajah Salem. Usianya 57 tahun, dia itu udah berpengalaman dengan pesawat PINEM 300 sejak tahun 2011. Nah bahkan disebut-sebut pilot ini sudah mengumpulkan sekitar 11 ribu total jam terbang. Pesawat pribadi yang akan diterbangkan sama Captain Mazen itu udah terdaftar atau terregistrasi dengan kode HZIBN. Nah pesawat itu terbang dengan normal dari Milan hingga kemudian memasuki wilayah udara London. Nah mulai melintasi wilayah udara London, saat itu kontrol pesawat mulai diserahkan dari London Control ke Varnburg Approach. Pada saat itu Varnburg Approach ini akan memandu pesawat untuk mendarat di bandara tujuannya. Setelah pesawat itu dialihkan kontrolnya, kemudian pilot dari pesawat PINEM ini melapor sama menara kontrol kalau dia sudah bisa lihat landasan pacu. Nah karena ada laporan udah bisa lihat landasan pacu, maka pesawat itu boleh turun sama menara kontrol sesuai dengan kebijaksanaan pilot. Selain udah diperbolehkan turun, terus pilot juga diminta untuk kontak ke Blackbush Information. Cuaca di bandara tujuan saat itu baik-baik aja. Angin dikatakan sepoi-sepoi, kemudian bervariasi, jarak pandang juga sekitar 10 km dan gak ada awan rendah. Karena kondisi cuacanya aman dan proses pendaratannya terlihat aman juga, makanya pilot PINEM itu langsung menuju ke sirkuit di sebelah kiri runway 25 untuk segera melakukan pendaratan. Tapi memang proses pendaratan dari pesawat itu juga harus melalui crosswind sebelum akhirnya pesawat bisa menuju ke landasan pacu. Waktu pesawat PINEM itu udah berada di rute pendaratannya, semuanya masih nampak normal. Tapi kemudian pilot pesawat PINEM ini tiba-tiba melihat adanya lampu yang nyala. Nah lampu ini ternyata berasal dari sebuah pesawat Microlite E-Cruise C-42. Ternyata ada dua pesawat yang sama-sama akan mendarat di bandara Blackbush. Karena pilot PINEM ini tahu kalau ada pesawat lain yang sama-sama akan mendarat, yang dilakukan sama pilot pesawat PINEM 300 ini langsung melakukan pendakian. Jadi niat pilot ini kayaknya mau mempersilahkan pesawat ringan lainnya untuk mendarat terlebih dahulu. Nah pada saat itu, waktu pesawat PINEM lagi mendaki, ternyata tikas dari pesawat itu bunyi dan memberikan informasi biar pesawat PINEM itu turun. Agar tidak terjadi konflik di antara dua pesawat ringan itu. Kapten Mazen dari pesawat PINEM akhirnya mengikuti instruksi dari tikas. Pesawatnya turun. Tapi ternyata beberapa saat kemudian informasi dari tikas beda lagi. Justru mengatakan agar pesawat itu menyesuaikan kecepatan vertikal dan mempertahankan kecepatan vertikalnya. Ternyata pada detik itu atau posisi itu, selain ada pesawat Micro Light, ada lagi dua pesawat lain yang sepertinya berada di sekitar pesawat PINEM. Jadi selain harus menghindari konflik dengan pesawat Micro Light, pesawat PINEM itu harus menghindari dengan dua pesawat lainnya yang ada di atasnya dan di sebelah timurnya. Di posisi ketika pesawat PINEM 300 ini sedang memperbaiki sikap pesawatnya untuk menghindari beberapa konflik, ternyata tiga pesawat yang ada di sekitarnya ini nggak dilengkapi sama tikas. Karena pilot dari PINEM ini tetap bakal melanjutin proses pendaratannya dan tetap akan menghindari tentunya konflik dengan tiga pesawat itu, kapten dari penerbangannya langsung memutar sedikit pesawat itu atau melakukan manuver untuk menuju ke runway 25. Nah saat itu pilot memilih untuk menurunkan ketinggian 3.000 kaki per menit. Informasi dari tikas muncul bahwa saat itu adalah clear konflik. Dengan kata lain pada posisi itu udah nggak ada pesawat-pesawat yang saat itu sempat mendekat. Posisi pesawat PINEM dengan registrasi HZ-IBN itu udah sekitar 1,1 nautical miles dari landasan pacu. Nah yang terjadi adalah pesawatnya terus turun dengan kecepatan sekitar 146 knots. Nah di posisi itu pesawat udah dikonfigurasi ya. Dengan kata lain saya pesawat udah diatur dan roda pendaratannya udah turun. Nah pesawat terus turun kira-kira sampai ke ketinggian 1.200 kaki. Saat pesawat itu terus turun dari 1.200 kaki ke 500 kaki, penurunan yang dipilih sama pilot adalah sekitar 2.500 kaki per menit. Nah ketika pesawatnya terus turun mendekati landasan pacu justru anehnya sebuah bunyi peringatan muncul atau terdengar di ruang kokpit. Bunyi peringatan itu berasal dari T.A.W.S. Bunyinya adalah pull up, pull up, pull up dan terdengar sebanyak 6 kali. Nah akhirnya pesawat itu mulai melintasi ambang runway 25 sekitar 50 kaki dengan kecepatan 151 knot. Pesawat itu masih terlalu cepat untuk proses pendaratan karena biasanya pendaratan di bandara tersebut harusnya dengan kecepatan sekitar 108 knot. Sampai kemudian petugas layanan informasi penerbangan bandara menyatakan kondisi darurat penuh karena dia tahu kalau gak ada lagi harapan biar pesawat itu berhenti di landasan yang tersisa. Pesawat akhirnya mendarat sekitar 710 meter di luar garis ambang batas landasan pacu 25. Tapi kondisi pesawat itu masih terus meluncur sampai akhirnya mulai ninggalin landasan pacu yang beraspal. Dengan kata lain pesawat itu mulai meninggalkan landasan pacu dan beralih ke area rerumputan. Nah dalam kondisi itu kecepatan pesawat masih terlalu cepat yaitu 83 knots dan pesawatnya masih belum berhenti. Kondisi pesawat itu masih terus meluncur dan terus meluncur sampai akhirnya pesawat itu menabrak tebing. Nah karena dampak tabrakan dengan tebing akhirnya pesawat itu terangkat kembali tapi cuma beberapa saat aja karena setelah itu pesawat jatuh. Tapi pesawat itu bukan jatuh ke area rerumputan tapi pesawatnya mulai jatuh ke area parkir yang ada di dekat bandara. Walhasil posisi pesawat itu sempat terbalik yang akhirnya mengakibatkan sayap sebelah kanan pesawat itu patah dan terjadilah ledakan. Dampak dari ledakan itu otomatis pesawatnya jadi terbakar dan intensitas kebakaran yang terjadi dari mulai api kecil sampai akhirnya api membumbung tinggi ke udara. Nah layanan kedaruratan bandara ini sebenarnya udah siap siaga waktu lihat pesawat pinem ini keluar dari landasan pacu. Nah mereka langsung nyusul nih dan udah memperkirakan kemana pesawat itu akan mengarah. Tapi sayangnya layanan kedaruratan bandara ini terblokir aksesnya untuk menuju ke lokasi kecelakaan. Jadi ada gerbang yang terkunci jadi saat itu mereka gak bisa langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Akhirnya layanan kedaruratan itu baru sampai di lokasi kecelakaan sekitar 1 menit 34 detik setelah pesawatnya meledak. Disusul sama beberapa mobil layanan kedaruratan yang lain. Barulah sekitar hampir 3 menit berikutnya layanan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kecelakaan karena mereka punya akses kunci untuk buka gerbang yang terkunci itu. Nah disebutin sama tim evakuasi kalau kebakaran yang terjadi ini besar banget sampai-sampai mereka ini gak punya harapan untuk mengevakuasi penumpang yang ada di dalam pesawat. Jadi mereka akhirnya melaporkan 4 orang yang ada di dalam pesawat itu meninggal dunia. Tapi mereka juga menuliskan di dalam laporannya kalau keempat orang yang ada di dalam pesawat pribadi ini bukan meninggal karena efek benturan pertama. Tapi keempat orang ini meninggal karena efek benturan kedua atau efek dari benturan pesawat dengan mobil dan kebakaran besar yang terjadi setelahnya. Setelah kecelakaan jet pribadi ini terdengar otoritas bandara ini langsung melaporkan kalau mereka kenal pilotnya. Nah mereka juga tahu pesawat yang saat itu mengalami kecelakaan karena sebenarnya pilot dan pesawat yang mengalami kecelakaan itu udah sering melakukan pendaratan di bandara itu. Tapi anehnya pendaratan-pendaratan sebelumnya gak pernah ada masalah. Baru saat ini pesawat itu mengalami kecelakaan. Pihak yang langsung melakukan penyelidikan atas kecelakaan jet pribadi ini adalah AAIB atau Biro Investigasi Inggris. Nah mereka perlu tahu nih kenapa pesawat yang katanya sering melakukan pendaratan di bandara itu tiba-tiba aja mengalami kecelakaan. Ada banyak kemungkinan. Tapi salah satu yang diselidiki pertama menurut tim investigasinya adalah tes toksikologi. Apa mungkin pilotnya ini berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang atau mungkin juga alkohol yang akhirnya membuat pilotnya memiliki penurunan kemampuan pengambilan keputusan sampai akhirnya kecelakaan terjadi. Tapi ternyata dari hasil tes itu gak terbukti jadi pilotnya dinyatakan bersih. Terus mesin-mesin pesawat juga diselidiki dan kondisi mesin pesawat juga aman. Emang ada beberapa hal yang diselidiki sama tim investigasi dan menurut mereka aneh. Seperti ada informasi yang dirubah sama approach control di detik-detik sebelum pendaratan. Ada permintaan dari approach control yang berubah sedikit rute pendaratannya. Nah kemungkinan ini berhubungan dengan adanya pesawat ringan lain yang juga akan mendarat. Nah disitulah tim investigasinya mulai menyelidiki nih. Jangan-jangan ada instruksi yang disampaikan sama petugas menara kontrol tapi berbenturan dengan maksud dari pilot. Nah ternyata ketika diselidiki memang ada sesuatu yang aneh. Jadi pilot V6 itu mengambil keputusan untuk meneruskan pendakiannya di crosswind untuk memberikan jalan pada pesawat Microlite untuk mendarat duluan. Nah pilot dari Microlite ini juga mengambil keputusan yang sama untuk memberikan jalan bagi pesawat V6 untuk mendarat duluan. Nah hal ini nih yang akhirnya menyebabkan banyak kebingungan diantara dua pesawat itu dan juga approach control. Belum lagi tim investigasi menyelidiki selain adanya pesawat Microlite ada lagi dua pesawat ringan yang akhirnya bikin pilot dari V6 ini kebingungan. Kemana sih sebenarnya dia harus terbang karena ada instruksi lain dari TICAS. Jadi menurut AAIB saat itu pilot V6-300 berusaha untuk menghindari konflik dengan pesawat Microlite. Selain mencoba untuk menghindari konflik dengan pesawat-pesawat di sekitarnya ada lagi instruksi dari approach control yang terus-terusan masuk. Belum lagi ditambah adanya beberapa bunyi peringatan atau informasi dari TICAS. Nah jadi adanya peringatan dari TICAS, kemudian adanya juga peringatan dari approach control, belum lagi adanya bunyi peringatan di ruang kokpit. Nah ini yang dianggap tim investigasi menambah beban pilot karena dia bekerja sendirian di jet pribadi itu. Karena pilot V6 ini dianggap harus menangani banyak peringatan dan informasi di satu waktu yang bersamaan. Nah hal inilah yang menurut tim investigasi jadi bikin pilotnya kacau. Jadi tujuan awalnya adalah pilot harus melakukan approach standar terus mendarat di landasan Pacu 25. Tapi adanya konflik dengan pesawat lain, adanya informasi tambahan dari menara kontrol dan belokan yang harus dilalui sama pilot akhirnya bikin pilot bingung. Dan dia gak nyangka kalau dia harus menghadapi hal-hal itu. Dan dia berpikir kalau sepertinya ini adalah pendaratan biasa, dia cuma harus ngatur flaps, roda pendaratan. Nah jadi dia mikir semuanya biasa aja kok, tapi ternyata tekanan yang dia dapet akhirnya bikin dia lupa untuk ngatur flaps. Bukan cuma lupa ngatur flaps, tapi dia juga gak liat kecepatan pesawatnya masih terlalu cepat untuk melakukan pendaratan. Bahkan waktu pesawatnya udah touchdown nih, pilot ini berusaha untuk melakukan pengereman. Tapi ternyata pengereman ini gak berdampak besar sehingga pesawatnya terus meluncurkan di runway. Jadi menurut tim investigasi, kesimpulan mengenai kenapa jet pribadi itu bisa mengalami overrun adalah karena menjelang akhir penerbangan sejumlah faktor bersatu untuk menciptakan situasi beban kerja yang sangat tinggi bagi pilot. Hingga kemudian kapasitas mentalnya menjadi penuh. Nah kemampuannya untuk mengambil informasi baru dan kritis dan menyesuaikan kesadaran situasionalnya akan terhambat. Sehubungan dengan audio yang berlebihan, tekanan mental yang dapat ditimbulkan ini, nah hal itulah yang mungkin membuatnya terpaku untuk melanjutkan pendaratan atau pendekatan menuju ke landasan pacu yang pendek. Atau dengan kata lain, pilot ini menjadi tidak fokus dan tidak konsentrasi karena beban kerjanya bertambah. Nah Delphers, itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delph yang membahas mengenai insiden atau tragedi penerbangan yang melibatkan keluarga dekat dari Osama Bin Laden. Nah semoga informasi ini menambah lagi wawasan kita mengenai dunia penerbangan. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Kalau kalian tahu mungkin ada juga satu kejadian yang hampir mirip dengan tragedi ini, kalian boleh banget komentar di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Eh, jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, sama di komen-komen ya. Dadah! Suara udah mulai abis guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.